Saya akan berpindah ke Mas Eli. Mas Eli punya pengalaman banyak di menggerakkan di SMPKT ya. Saya akan bantu sharing... Saya akan bantu tampilkan powerpoint-nya dari sini, Mas Eli. Silahkan Anda mulai perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan keberkahan untuk sama-sama bergabung di acara webinar. Yang ketiga bersama Media Guru. Yang terhormat CEO Media Guru Bapak Muhammad Ishan yang luar biasa sangat memotivasi. Kemudian Direktur Guru dan Tenaga Pendidik Dikmen Diksus Kemendikbud. Bapak Dr. Praptono MED yang tadi menyempatkan bergabung. Kemudian para narasumber yang luar biasa hebat dan pembawa acara serta tim Media Guru yang hari ini ada bergabung di aplikasi Zoom ini. Kemudian yang saya sangat banggakan para peserta webinar yang ketiga yang luar biasa sangat antusias mencapai ratusan peserta. Dari Sabang sampai Merauke tentunya. Perkenalkan saya Eli Alpes Jusa. Hari ini, pagi ini saya ingin membagi pengalaman saya bagaimana saya mengabdi di perbatasan negeri dengan menjadi anggota atau ikut serta di program SM3T atau Sarjana Mendidik di daerah tertinggal terdepan terluar di Indonesia. Yang diadakan oleh media guru. Yang diadakan oleh Kemendikbud. Saya mengabdi di SMP Negeri 1 Lumbis Ogong di Desa Tau Lumbis. Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bisa Bapak-Ibu lihat beberapa foto dokumentasi perjalanan menuju hulu sungai. Untuk mencapai desa tersebut, desa Tau Lumbis, perjalanan yang luar biasa panjang. Kalau menempuh perjalanan itu sekitar 10 jam perjalanan dari pagi sampai sore. Tentunya tidak ada kendaraan darat. Hanya kita tempuh dengan menggunakan perahu atau masyarakat setempat menyebutnya tempel. Itu juga, kalaupun arus sungainya kecil atau besar, itu kita tidak bisa sampai satu hari perjalanan. Hanya kita bisa berminat, satu malam baru kita melanjutkan. Karena memang sungai tersebut banyak bebatuan yang tidak bisa dilalui oleh tempel atau perahu. Nah ini Bapak-Ibu desa Tau Lumbis, desa yang luar biasa sangat masih sejuk di tengah pelosok Kalimantan. Ternyata terdapat desa yang masih asri dan luar biasa. Ini menjadi pengalaman pengabdian saya seumur hidup yang berkesan. Karena, terus terang saja, saya yang berasal dari Lampung ketika sampai di sini, sangat disambut baik oleh masyarakat setempat. Di mana ada banyak hal perbedaan, baik itu keyakinan, adat, dan mata pencarian juga. Yang 100% mereka beragama nasrani, toleransi terhadap para pendatang yang beragama lain. Nah masyarakat desa ini, sukunya adalah suku Dayak. Jadi di Kalimantan itu banyak sekali suku Dayak, hanya beberapa itu namanya ada di sini suku Dayak Tahol. Mereka sangat welcome dan sangat terbuka sekali kepada para pendatang, terutama para pendidik yang datang untuk mendidik di sana. Kemudian mata pencariannya juga itu bisa ada namanya mereka itu bermata pencarian berkebun, di padi, menanam padi di gunung. Kemudian mata pencarian lainnya itu ada kayu gaharu yang diambil dari Belantara Kalimantan yang mencarinya tidak bisa hanya satu hari, dua hari, itu bisa berbulan-bulan. Seperti itu Bapak-Ibu. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengabdi di SMP Negeri 1 Lumbis Ogong yang sangat minim sekali tenaga pendidiknya. Gurunya hanya satu, kepala sekolah dan guru satu, kemudian ruang kelasnya juga hanya tiga, tapi bangunannya juga bagus-bagus terbuat dari kayu. Nah, tenaga pendidik guru ini ternyata Bapak-Ibu kita bisa belajar bahwa kita harus banyak bersyukur yang berada di perkotaan ini, karena teman-teman kita yang di pelosok sana sangat ingin belajar, tapi tenaga pendidik atau gurunya juga sangat kurang seperti itu. Seperti yang ada di sekolah saya ini. Nah, ketika saya sampai di sana, sebelumnya memang dua minggu mereka libur, karena memang tidak ada guru. Guru yang bersangkutan itu turun ke Mansalong, ke kecamatan itu, dan belum bisa karena arus sungai yang tidak memungkinkan. Jadi, sebelumnya itu memang satu hari kami mengajar itu memang banyak yang tidak hadir. Kemudian kami coba, saya bersama teman saya mencoba untuk membujuk agar bisa bersekolah, gitu. Nah, memang kadang mereka ini memang kebiasaannya dah setiap malam itu berburu di hutan. Jadi, malamnya berburu sampai pagi, tapi paginya itu mungkin ketiduran jadi malas untuk ke sekolah, gitu ya. Jadi, itu sangat berat sekali kita membujuk anak-anak di sana. Kemudian inovasi pembelajarannya memang karena minimnya sarana dan prasarana, terutamanya tenaga pendidik, memang ada beberapa alat praktikum, tapi memang tidak ada guru yang mengajar. Seperti itu, Bapak-Ibu. Akhirnya, dengan kedatangan kami, kita bisa mengajar secara dengan menggunakan alat praktikum. Nah, ada di beberapa kesempatan, karena teman saya juga turun untuk membeli persediaan, akhirnya memaksa saya untuk mengajar tiga kelas sekaligus, dengan tiga puluhan anak, kemudian tiga mata pelajaran sekaligus. Saya mencoba berpikir bagaimana caranya agar bisa menghandle semuanya ini. Maka ada inovasi, saya mengajak peserta didik, siswa sisi saya untuk keluar, kemudian kita dengan metode atau inovasi pembelajaran, dengan lingkungan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak saya kumpulkan, kita berkeliling ke desa, kemudian untuk mencatat apa saja yang kita temui, kemudian nanti ditransit ke bahasa Inggris. Nah, ini juga dalam lingkungan memang asli, tapi ada beberapa sampah yang memang dampak negatifnya, mereka membuang sungai itu dalam waktu yang lama. Jadi di sungai itu memang hanya jalur transportasinya itu, bayangkan kalau misalnya itu banyak sampah yang ada di sungai, dibuang di sungai. Jadi saya mencoba mengajak peserta didik untuk berkeliling, kemudian berkeliling dan mengambil sampah, sampah-sampah plastik, dan itu mendapat apresiasi dari kepala desa, ada diskusi sedikit, di situ memang mengajak masyarakat untuk lebih menjaga lagi lingkungan. Jadi anak-anak memang saya ajak untuk membuat satu prakarya, kotak sampah ditempatkan di beberapa, di depan rumah-rumah mereka gitu, sebagai upaya untuk agar kita lebih, ini lagi terhadap lingkungan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih, itu saja sekilas tentang pengabdian saya atau pengalaman saya, terima kasih kepada media guru, akhirnya memfasilitasi saya, dan tidak hilang ditelan oleh keadaan, dan ini bisa saya bukukan dengan bangga, bersama media guru, cerita saya, saya rangkum, saya jelaskan juga di 365 hari mengabdi di pekarangan negeri. Bapak-Ibu. Untuk literasinya, saya sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Bandar Negeri Suho, di Kabupaten Lampung Barat. Ini suatu kebanggaan juga, saya bisa mengajak teman-teman yang ada di sana untuk berliterasi, memperkenalkan bagaimana media guru juga, sebagai wadah yang sangat bagus sekali untuk berliterasi atau menulis, kemudian peserta didik juga, saya juga bangga ketika ditanya anak-anak siswa bahwa ini bukunya Pak Alpes, nanti pinjam buat baca, jadi memang sudah saya terapkan di sekolah juga literasinya, dan beberapa guru juga sudah mulai menulis, mungkin akan lebih banyak lagi nanti penulis yang dari Lampung Barat, karena jujur saja Pak Isan di Lampung Barat sangat minim sekali penulis. Kita mengadakan sagu-sabu, Bapak Isan di Lampung Barat itu dari ratusan itu mungkin yang membuat buku itu hanya 17 orang, termasuk saya. Jadi ini satu tantangan bagi kami, pegiat literasi di Kabupaten Lampung Barat, apalagi Pak Bupatinya sudah sangat mendukung Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Dalam kesempatan ini, terakhir saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada para guru seluruh negeri yang ada di bergabung juga, kemudian yang terutamanya adalah alumni SM3T Indonesia, saya sangat bangga kemudian para guru garis depan yang hari ini masih berjuang di daerah perbatasan pelosok negeri. Bapak Ibu, kita semua adalah pengabdi yang bersama menggerakkan kapal besar bernama Indonesia. Menunaikan janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warbiasa kisah perjuangan seorang guru penggerak di SM3T. Saya berharap teman-teman SM3T yang lain yang sekarang juga masih berjuang, Anda bisa mendengarkan kisah dari Mas Eli, dan saya tantang Anda untuk membukukan kisah Anda, nanti diberikan dari media guru insya Allah ya.